Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tuhan menghormati para orang tua kami Guru-guru kami Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Hadir juga tokoh kita, calon wali kota kita Adinda Haji Yopi Karim Amin Hadir tengah-tengah kita, orang tua kita di pemerintahan, Bapak Lurah, Lurah Batu Rif Hadir juga senior kami, Ustaz Ali Bapak Ibu seluruh yang hadir di tempat ini Yang mohon maaf tak pacakku sebut satu persatu Baik namo, kelar, jabatan, dan seterusnya Seluruhnya kami hormati Teririn doa, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah SWT Bersyukur kita hati Tuhan kepada Allah SWT Semoga terlibat pada baginda Muhammad Rasulullah SAW Bapak Ibu yang kami hormati Mari kita sempurnakan acara silaturahmi ini Dengan kita laksanakan Dan saya minta izin, Ustaz Ali Saya yang ditunjuk sebagai jurubicara Ini karena nepotisme sekali Sesama sedusun Mata saya yang ditunjuk Bapak Ibu yang kami hormati Saya juga mungkin tidak panjang Ya Karena kami setelah ini masih ada Acara ruahan di masjid Jadi mungkin kami hanya beruntung Yang jelas Tidak sepanjang tahlil malam Bapak Ibu yang kami hormati Acara malam ini Dua acara Satu Ruahan Dua Mengenang daripada setahunnya Orang tercinta kita Almarhum Kanda Haji Agisropi Kami cuplik sedikit-sedikit Yang pertama kita membaca Ataupun mengenang ruahan Ruahan ini dalam Islam itu tidak arti Ruahan ini Ini adalah tradisi orang Jogja Pencipta dari bulan ruah Itu adalah Sultan Agung Raja Mataram Jogja Beliau membuat Bulan Jawa Dimulai dari Surong Sapar Mulut Batu mulut Matulawal Matulaki Recep Ruah Poso Foto Kasih ini ada apa ya Udah kan Nggak tahu Nah Salah satu bulannya itu Namanya bulan ruah Kenapa dikatakan bulan ruah Karena orang Jogja Di bulan sabat ini Menjelang Ramadan Mereka berbondong-bondong Kekuburan Mengingat arwah Kata arwah Ini berasal dari Roh Dalam lawu sorob Jama'at taksirnya Menunjukkan banyak roh itu Adalah arwah Nah karena bulan sabat ini Orang Jawa banyak ingat arwah Maka bulan ini Disebut bulan arwah Karena orang Jawa itu Nyebut bahasa Arab Susah Arwah Maka tersebutlah Oleh orang Jawa itu Ru Ruah Ada orang Jawa Nggak jokong Jadi orang Jawa itu Nyebut arwah Nyebutannya ruah Ya Macam dunia Orang Jawa Orang Jawa Orang Jawa itu Nyebut abdulah Susah Pasti kebanggil Dore Tuh Ya Ada itu Emang lidah Cuma jawa Tengah tau Orang Jawa itu Nyebut abdul hasim Susah Maka manggilnya Pasti bedul Berarti itu Lidah Orang Jawa itu Juga macam itu Kalau ada kalimat Alhamdulillah Wirobbil Ngalam Ngalam Minggu Jawa Nah Karena bulan ini Disebut bulan arwah Sebabnya orang-orang Jawa itu Mengingat bulan ini Mengingat para arwah Maka Tradisi Tradisi Yasinan ini Disebut Ruahan Apa inti Daripada ruahan Ada tiga Hikmahnya Satu Berbakti Kepada Kedua Orang tuanya Yang sudah Ninggal Atau Leluhur Maka Keluarga besar Ayunda Haja Patimah ini Mengajak Anak-anaknya Untuk berbakti Kepada Almarhum Tanda Haji Agus Ropi Mengajakkan Acara Seperti ini Yang kedua Bapak Dikrul Maut Tujuan Ruahan Adalah Ningat Mati Supaya Nanti Di Ramadan Ibadahnya Nian-nian Aku Konak Mati Yang ketiga Adalah Pertemuan Ini Dalam rangka Marhaban Saling Bertatap Muka Saling Bersilaturahmi Untuk Memaafkan Dalam rangka Menyambut Ramadan Dan Hikmah Yang ketiga Ini Pendapat Kudewe Pendapat Kudewe Hikmah Yang ketiga Ini Perbaikan Gizi Terbitulah Kalau Tidak Mulai Ruahan Terus Masuk Rumah Jenggung Mula Siap Hari ini Tempat Ini Semua Lampas Perbaikan Gizi Jadi Bapak Ibu Kenapa Diadakan Ruahan Ya Ini Sedikit Tentang Cuprik Tentang Ruahan Yang kedua Malam ini Kita Mengenang Orang yang Kita Cintai Almarhum Kanda Haji Agis Hobi Tidak Terasa Kita Sudah Setahun Ditinggalkan Beliau Seakan-akan Baru Kemarin Kita Ditinggalkan Dan Dalam Rangka Untuk Mengenang Orang Yang Sudah Meninggal Kita Tidak Diizinkan Untuk Membicarakan Kejelekan Dan Kebetulan Kanda Haji Katis Robi Ini Tidak Ditemukan Kejelekan Yang Ado Adalah Kebaikan Untuk Menyiasati Mengambil Pelajaran Daripada Meninggalnya Hakkanda Haji 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 Maka Ada Kalimat Apa Kalimat Itu Bulan Apakah Yang Terbaik Hari Apakah Yang Terbaik Saat Kapan Kah Saat Itu Yang Terbaik Ini Ini Saja Yang Akan Kami Sampaikan Menjelang Ramadan Ini Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Sebuah Statemen Apa Statemen Yang Dikan Otarkan Oleh Rasulullah Aku Ini Gudangnya Ilmu Dan Sayyidina Ali Adalah Pintunya Ilmu Secara Otomatis Bahwa Keilmuan Ali Bin Abi Talif Itu Satu Tingkat Di Bawah Rasulullah Sallallahu Wasallam Dari Kalimat Itu Ada Seorang Gubernur Yang Tidak Percaya Benarkah Ali Ini Cerdas Benarkah Ali Ini Alim Maka Diteslah Oleh Seorang Gubernur Tersebut Apa Yang Dilakukan Yang Dilakukan Dipanggillah 20 Ahli Agama Ali Tafsir Dipanggil Ali Quran Panggil Ali Hadis Tasawuf Torekot Dipanggil 20 Orang Dan Yang Ke 21 Adalah Ali Bin Abitore Apa Yang Dilakukan Gubernur Tersebut Cuma Nak Ngetest Tiko Pertanyaan Pertanyaan Itu Apa Bulan Apakah Yang Terbaik Hari Apakah Yang Terbaik Saat Apakah Yang Terbaik Maka Maka 20 Orang Itu Digejirkan Kemudian Ditanya Pertanyaan Yang Pertama Adalah Wahai Para Alim Bulan Apakah Yang Terbaik Kalau Bapak Bapak Ditanya Seperti itu Apa Bulan Apa Jawabnya Ada Saban Ada Rojat Mauluk Ada Romadun Kira Bapak Bapak Ibu Jawabnya Bulan Apa Yang Terbaik Pasti Jawabnya Adalah Bulan Romadun 20 Alim Tadi Jawab Romadun Dengan Berbagai Macam Dalil Tapi Jawaban Mentok Di Orang Nomor 21 Yaitu Ali Bin Abi Talib Apa Jawaban Ali Bitalib Bagi Saya Bulan Yang Terbaik Bukan Romadun Bagi Saya Bulan Terbaik Bukan Saban Bagi Saya Bulan Terbaik Bukan Rojat Tapi Bulan Yang Terbaik Bagi Saya Adalah Bulan Dimana Saya Mampu Untuk Beribadah Di Bulan Itu Itu Jawaban Ali Bin Abi Talib Romadun Tidak Jadi Baik Pak Wasoda Trawedah Trawedah Jumada Adun Nggak Mau mencet Itu Malah Menyadir Nggak Apa Lepas Allah Akbar Balik Layut Yang Jadi Masalah Wong Ini Puasa Tidak Trawedah Jumat Tidak Ya Tapi Mendekati Lebaran Melun Ngecat Rumah Jadi Masalah Ngecat Rumah Ya Nampun Albaran Katanya Baju Beli Baru Rumah Dicat Puasa Dak Dicat 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 Nah Jadi Karena Waktu Kita Singkat Menurut Ali Bin Abi Talib Bulan Itu Tidak Ada Artinya Ketika Di Bulan Itu Kita Tidak Beribadah Kemudian Pertanyaan Diteruskan Yang kedua Hari Apa Yang Terbaik Kalau Bapak Ibu Ditanya Hari Apa Yang Terbaik Hari Jumat Itulah 20 Orang Menjawab Hari Jumat Dengan Berbagai Dahlil Mentok Di Orang Ke 21 Jawabannya Lain Apa Kata Ali Bin Abi Talib Bagi Saya Bukan Hari Kamis Yang Terbaik Bukan Hari Jumat Yang Terbaik Bagi Saya Hari Yang Terbaik Dimana Hari Itu Saya Bisa Bertobat Dengan Melafatkan Istifah Ya Hari Jumat Juga Bukan Hari Yang Terbaik Bagi Sayyidina Ali Ketika Hari Jumat Itu Kita Tidak Melaksanakan Taubat Apa Itu Taubat Ustaz Taubat Itu Pengakuan Salah Kepada Allah Karena Bapak Ibu Yang Kami Hormati Salah Ini Ada Dua Ada Salah Yang Membawa Musibah Ada Salah Yang Membawa Rahmah Salah Yang Membawa Musibah Itu Yang Membawa Musibah Itu Sudah Salah Tidak Merasa Salah Diingatkan Malah Marah Contohnya Pak Ustaz Contohnya Orang Punya Hutang Jatuh Tempu Belum Bayar Salah Salah Tapi Dia Tidak Merasa Salah Didatangi Ke Rumahnya Ditake Malah Marah Ada Enggak Wong Jaitu Bo Wongnya Hadir Ini Sudah Salah Tidak Merasa Salah Diingatkan Malah Marah Maka Salah Jadi Musibah Musibah Yang Pertama Nak Pinjem Lagi Pas Tidak Injung Itu Musibah Yang Kedua Biasanya Jadi Musuh Tapi Salah Bisa Menjadi Musibah Rahma Apa Itu Sudah Salah Mengaku Salah Dia Pasrah Diingatkan Tidak Marah Contohnya Dia Punya Hutang Jatuh Tempu Sudah Dia Datang Ke rumah Yang Mengutangi Ayo Aku Salah Harusnya Hari Ini Aku Bayar Tapi Kulung Punya Duit Ayo Nak Marah Marah Laku Terima Memang Ini Salah Maka Orang Seperti Ini Akan Jadi Berkah Apa Kata Yang Punya Hutang Ya Demon Lu Ada Duit Ditunda Lagi Dapo Ini Jadi Berkah Begitu Juga Dengan Allah Ketika Ada Hambanya Yang Mengaku Salah Dan Meminta Maaf Maka Apa Yang Allah Turunkan Barokah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Dalam Keterangan Sebuah Hadis Amin Maaf Dalam Sebuah Keterangan Rasulullah Dalam Sehari Semalam Itu Tidak Kurang Beristighfar Tiga Seratus K Seratus Kali Nah Bapak Ibu Yang Terakhir Saat Apa Yang Terbaik Kalau Bapak Ibu Ditanya Saat Apa Itu Kalau Ibu Aku Tahu Jawabannya Saat Yang Terbaik Saat Nemus Arisan Itu Jawaban Ibu Ibu Banyak Ilham Alim Itu Jawab Saat Bikir Saat Solat Saat Tahajud Saat Baca Quran Mentok Tia Alim Api Tolin Jawabannya Lain Saat Yang Terbaik Bagi Saya Adalah Saat Dimana Allah Panggil Saya Dalam Kondisi Husnul Khotimah Ya Ini saat Yang terbaik Bagi saya Adalah Ketika Allah Panggil Saat Itu Dan Saya Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Dan Saya Mengingat Almarhum Ini Bulan Ruah Ini Adalah Bulan Terbaik Bagi Beliau Kenapa Karena Di Bulan Ruah Ini Kita Tahu Beliau Sedang Berjuang Menyari Dana Untuk Bangun Masjid Ya Bulan Ruah Ini Berarti Beliau Sedang Beribadah Di Bulan Ini 7 Hari 10 Hari Setelah Kakis Minggal Saya Ngesi Nujuh Hari Tempatnya Orang Tuanya Direktur PDAM Di Ribut Tanjung Saya Ngobrol Disitu Dengan Kepala Dinas Apa Kata Beliau Tidak Ada Orang Yang Saya Buat Kak Kesropi Kata Beliau Dia Mantang Bupati Dia Mantang Pala Dinas Dia Orang Suki Tetapi Dia Bawa Proposal Untuk Apa Pembangunan Masjid Ini Luar Biasa Komentar Mereka Yang Kedua Saat Ini Adalah Saat Yang Terbaik Karena Beliau Mudah Mudahan Meninggal Dalam Kondisi Saat Khosnul Khotimah Sedang Dalam Kondisi Membicarakan Kebaikan Dan Bapak Ibu Hati Hati Kadang Kadang Allah Mematikan Kita Dalam Kondisi Hobi Kita Hobi Nyo Nyanyi Kadang Mati Pas Nyanyi Hobinya Main Gap Matinya Pas Main Gap Ya Yang Jadi Masalah Yang Hobi Mancing Salah Ada Ada Hobi Mati Ya Yang Terakhir Yang Hobi Mutas Dan Seterusnya Allah Kadang-kadang Matikan Kita Dalam Kondisi Hobi Oleh Karena Itu Ya Ada Orang Meninggal Kerajak Quran Ada Orang Meninggal Sholat Dan Seterusnya Kadang-kadang Yang Hobinya Nyetir Mobil Matinya Dalam Kandisi Nyetir Mobil Ya Nah Bapak Ibu Yang Kata Hormati Inilah Sedikit Yang Kami Sampaikan Ketika Kami Sampaikan Ada Bulan Yang Terbaik Ternyata Bulan Dimana Kita Bisa Beribadah Ambillah Bulan Itu Ada Hari Yang Terbaik Hari Dimana Kita Bisa Membaca Istighfar Ambil Hari Itu Dengan Istighfar Ada Hari Yang Terbaik Yaitu Hari Khusnul Asa'at Khusnul Khotimah Oleh karena Itu Kalau Doa Serta Kampak Minta Khusnul Khotimah Ini Banyakan Doa Nak Minta Rezuki Itulah Haram Sekali Nak Minta Khusnul Khotimah Padahal Saat Yang Terbaik Adalah Harta Dan Seterusnya Ketika Tidak Ada Gunanya Tapi Khusnul Khotimah Yang Paling Berharga Mari Kita Sempurnakan Dengan Mendoakan Al-Mahum Mengharap Rindu Allah Mengharap Safaat Rasulullah Al-Fatihah 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 Terkhusus Terkhusus Assalamualat Al-Fatihah Malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini Yang pertama mendoakan orang tua kami, kakak kami, durur kami, orang tercinta kami Kanda haji akis robi ayum Sesungguhnya almarhum adalah sosok yang salat ya Allah Oleh karena itu seandainya almarhum punya dosa, mohon kau ampuni ya Allah Seandainya almarhum punya pernah punya salah, mohon kau maafkan ya Allah Seandainya almarhum pernah punya amal soleh, mohon kau terima ya Allah Seandainya almarhum pernah punya amal yang salah, mohon engkau hapuskan ya alhamarrohim Kemudian kami mohon meminta kepadamu, tempatkanlah almarhum di tempat yang mulia di pangkuan Ya alhamarrohim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Kami juga mohon malam ini Berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan lahir dan batin Berikan kami dan keluarga kami rejadian banyak, baik, halal dan juga barokat Indarkanlah seluruh keluarga kami dari balak, bencana, penyakit, kecelakaan dan juga fitnah Agar kami sekeluarga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini Amin Allahumma bihakkik suratil fatihah Amin Wa bihakkik suratil yasin Amin Wa bihakkik berkahnya seluruh jamaah Amin Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami menjadi orang sukses, tapi tetap soleh dan solihah. Dan masukkan kami dan seluruh keluarga kami ke dalam golongan orang-orang yang khusnul khutimah. Terima kasih, kurang lebih salah kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.